Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi aparatur sipil negara Di video kali ini, kita akan bahas terkait update jumlah formasi Untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pada instansi pusat dan instansi daerah seluruh Indonesia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Telah melakukan konferensi pers dalam rangka Memberikan update progres pengadaan ASN tahun 2024 Pengadaan ASN ini Terdiri dari seleksi sekolah kedinasan atau sekdin Seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pada konferensi PES tersebut Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas Menyampaikan beberapa hal terkait pengadaan ASN tahun 2024 Dimana salah satunya yaitu Terkait jumlah formasi CPNS dan P3K Yang telah disetujui oleh Menteri Pan RB Untuk masing-masing instansi pusat dan instansi daerah yang ada di seluruh Indonesia Lalu, berapa jumlah formasi untuk pengadaan ASN, CPNS dan P3K tahun 2024 Akan kita bahas selengkapnya di video ini Tapi sebelumnya Buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan Pada tahun ini Pemerintah akan melakukan pengadaan ASN untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pengumuman pengadaan ASN tahun 2024 ini Diumumkan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada awal tahun 2024 Ada pun total kebutuhan ASN yang diumumkan oleh Presiden yaitu Sebanyak 2.302.543 ASN Yang terdiri dari kebutuhan ASN untuk instansi pusat Sebanyak 429.183 formasi Kebutuhan ASN di instansi daerah Sebanyak 1.867.333 formasi Dan kebutuhan ASN untuk sekolah kedinasan Sebanyak 6.027 formasi Dari kebutuhan ASN tersebut Instansi pusat dan daerah Kemudian melakukan pengusulan formasi ASN Sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran pada masing-masing instansi Kemudian Berdasarkan usulan dari instansi tersebut Menteri PAN-RB telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN tahun 2024 Untuk instansi pusat dan instansi daerah seluruh Indonesia Ada pun total persetujuan prinsip formasi ASN tahun 2024 Adalah sebesar 1.289.824 formasi Yang terdiri dari formasi ASN untuk instansi pusat Sebanyak 427.650 formasi Dan instansi daerah sebanyak 862.174 formasi Untuk CPNS dan P3K tahun 2024 Rincian kebutuhan dan persetujuan prinsip formasi ASN Untuk instansi pusat dan daerah seluruh Indonesia tahun 2024 Adalah sebagai berikut Untuk instansi pusat Dari kebutuhan CPNS sebanyak 207.247 Diusulkan oleh instansi pusat sebanyak 200.478 Dan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB Sebanyak 130.414 formasi Untuk P3K pusat Dari kebutuhan yang diumumkan yaitu 221.936 Instansi pusat mengusulkan formasi sebanyak 317.878 formasi Dan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB Yaitu sebanyak 297.236 formasi Sedangkan untuk instansi daerah Kebutuhan yang diumumkan oleh Presiden yaitu sebanyak 1.867.333 formasi Instansi daerah mengusulkan formasi sebanyak 873.444 formasi Dan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB Yaitu sebanyak 862.174 formasi Untuk formasi CPNS daerah Dari jumlah usulan instansi daerah yaitu 159.283 formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB Yaitu sebanyak 148.013 formasi Untuk formasi P3K Instansi daerah mengusulkan formasi sebanyak 714.161 formasi Formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB Yaitu 714.161 formasi Sesuai dengan usulan yang diusulkan oleh daerah Jadi, seluruh usulan P3K yang diusulkan daerah Ditetapkan 100% oleh Kementerian PAN-RB Ada pun total formasi Dari usulan instansi pusat maupun daerah Yaitu 1.391.800 formasi Dan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB Yaitu sebanyak 1.289.824 formasi Selain CPNS dan P3K Pada tahun ini, pemerintah juga akan melakukan pengadaan ASN Melalui seleksi sekolah kedinasan Menteri PAN-RB telah menyampaikan jumlah alokasi kebutuhan Untuk masing-masing sekolah kedinasan Melalui persetujuan prinsip formasi sekolah kedinasan tahun 2024 Ada pun rincian formasi untuk masing-masing sekolah kedinasan Dapat sobat lihat pada video berikut Jadwal pendaftaran dan alokasi formasi sekolah kedinasan tahun 2024 Untuk pengadaan ASN CPNS dan P3K pada instansi pusat Terdapat beberapa instansi pusat yang sudah mengumumkan secara resmi Jumlah formasi ASN tahun 2024 Ada pun instansi pusat yang sudah mengumumkan formasinya yaitu 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Kesehatan 4. Badan Pengawasan Pemilihan Umum 5. Kementerian Perhubungan 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas 9. Kejaksaan RI Sobat dapat melihat rincian formasi untuk masing-masing instansi tersebut pada video berikut Daftar Instansi Pusat yang sudah umumkan formasi CPNS dan P3K tahun 2024 Pada video pertama update daerah yang sudah mengumumkan formasi calon ASN, CPNS dan P3K tahun 2024 Kita sudah membahas 10 daerah yang sudah mengumumkan formasinya Ada pun 10 daerah tersebut yaitu 1. Pemerintah Kota Palembang 2. Pemerintah Kota Pontianak 3. Pemerintah Kota Bandung 4. Pemerintah Kota Malang 5. Pemerintah Kota Blitar 6. Pemerintah Kabupaten Giyanyar 7. Pemerintah Kabupaten Bimah 8. Pemerintah Kota Batam 9. Pemerintah Kota Denpasar 10. Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sobat dapat melihat daftar formasi daerah tersebut pada video berikut Daftar daerah yang sudah mengumumkan formasi CPNS dan P3K tahun 2024 Apakah daerahmu termasuk? Selanjutnya, pada update daerah yang sudah mengumumkan formasi calon ASN, CPNS dan P3K tahun 2024 Part 2, kita sudah membahas 20 daerah lainnya yang sudah mengumumkan formasi calon ASN, CPNS dan P3K tahun 2024 Ada pun daerah yang dibahas pada video part 2 yaitu 1. Pemerintah Kabupaten Sumedang 2. Pemerintah Kabupaten Konawe 3. Pemerintah Kabupaten Dompu 4. Pemerintah Kabupaten Kebumen 5. Pemerintah Kota Tasikmalaya 6. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB 7. Pemerintah Kota Subul Salam 8. Pemerintah Kota Palangkaraya 9. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 10. Pemerintah Kabupaten ND 11. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 12. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan 13. Pemerintah Kota Surabaya 14. Pemerintah Kabupaten Tebu 15. Pemerintah Kabupaten Alor 16. Pemerintah Kabupaten Jember 17. Pemerintah Kota Tanggerang 18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 19. Pemerintah Kabupaten Situ Bondo 20. Pemerintah Kota Dumai Buat sobat yang ingin tahu formasi pada daerah tersebut dapat melihat video berikut update daftar daerah yang sudah umumkan formasi CPNS dan P3K 2024-42 Selanjutnya, pada update daerah yang sudah mengumumkan formasi calon ASN, CPNS dan P3K tahun 2024-43 kita sudah membahas 25 daerah lainnya yang sudah mengumumkan formasi calon ASN, CPNS dan P3K tahun 2024 Ada pun daerah yang dibahas pada video part 3 yaitu 1. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 2. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 4. Pemerintah Kabupaten Malang 5. Pemerintah Kabupaten Serang 6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 7. Pemerintah Kabupaten Tulungagung 8. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 9. Pemerintah Kabupaten Rembang 10. Pemerintah Kabupaten Banjar 11. Pemerintah Kabupaten Pandeglang 12. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 13. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 14. Pemerintah Kabupaten Bungo 15. Pemerintah Kabupaten Jembrana 16. Pemerintah Kabupaten Buleleng 17. Pemerintah Kabupaten Nias Utara 18. Pemerintah Kota Probolinggo 19. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 20. Pemerintah Kabupaten Sambas 21. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 22. Pemerintah Kabupaten Jepara 23. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 24. Pemerintah Kabupaten Lebak 25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT Buat sobat yang ingin tahu formasi pada daerah tersebut dapat melihat video berikut update daftar daerah yang sudah umumkan formasi CPNS dan P3K tahun 2024 part 3 Nah, itulah informasi melalui update jumlah formasi untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada instansi pusat dan instansi daerah seluruh Indonesia Selanjutnya, instansi mana lagi yang akan kita bahas di part 4? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa subscribe channel catatan ASN agar tidak ketinggalan informasinya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video catatan ASN